Pemirsa Pasha ditolaknya gugatan kuasa hukum Margrit Megawe oleh pengadilan negeri Denpasar, Bali. Dua pekan lalu, tim penyidik Polda Bali terus melengkapi berkas perkara kasus Angeline untuk dilimpahkan kekejaksaan. Hari ini, dua saksi kasus pembunuhan Angeline, Handoko dan Susiani, didampingi kuasa hukum dan empat orang dari LPSK mendatangi Polda Bali. Kehadiran keduanya di Polda Bali untuk memenuhi undangan tim penyidik Direkturat Risarse dan Kriminal Umum Polda Bali untuk dikonfrontir dengan saksi Dewa Ketut Raka, Sapam dari kediaman Maghrib. Kabupaten Mas Polda Bali, Komis Paul Heri Wianto mengatakan tim penyidik Ditreskrim Umum mengagendakan pemeriksaan konfrontir tiga orang saksi, yaitu Susiani, Handoko dan Dewa Ketut Raka. Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, pemeriksaan konfrontir oleh tim penyidik Satreskrim Polresta dan Pasar batal dilakukan karena Dewa Ketut Raka berhalangan hadir. Memang kita akindakan untuk hari ini, tapi nanti kita lihat apakah saksi-saksi tersebut bisa hadir secara keseluruhan karena memang kalau depan volunteer berarti harus sama-sama, semua harus hadir di depan penyidik. Namun, pribadi Margaret ternyata punya dua sisi. Margaret seolah punya ekspresi yang kurang presisi. Beberapa kali tertangkap kamera, tengah tersenyum di waktu-waktu yang tak perlu. Inilah senyum Margaret bersama kedua anak kandungnya, Yvonne dan Christine, saat tengah menggalang masa mencari cara mendapatkan Angeline kembali yang konon hilang diculik. Para penculik bahkan meminta uang tembusan sebesar 150 juta rupiah. Jika tidak, nyawa Angeline menjadi taruhannya. Memegang poster Missing Child dengan foto cantik Angeline terpampang di sana. Senyum sumeringah justru merekah dari bibir ketiganya. Tak ada raut kesedihan yang terlihat. Dengan dibombardir hujatan, Margaret memenuhi kewajiban menjalankan proses rekonstruksi pembunuhan di kediamannya di Jalan Sedap Malam dan Pasar Bali. 98 adegan diperagakan. Dari hasil rekonstruksi diketahui, Angeline dihabisi di kamar Margaret sendiri. Meski menolak sebagian besar proses rekonstruksi, beberapa kali Margaret tertangkap mata, mengurai senyum. Beberapa media bahkan memajangnya sebagai berita utama. Perubahan wajah sama sekali tidak ada menunjukkan kemarahan. Kadang waktu saya intip dia di ruangan di sebelah, bahkan dia senyum-senyum sama petugas. Ada apa di balik senyuman Margaret yang penuh misteri? Benarkah ia dalang utama tragedi pembunuhan Angeline yang menyayat hati? Di balik drama kematian Angeline, ada dua tersangka yang kini menyimpan jawaban. Apa yang kemudian menyebabkan Angeline tewas? Apa motifnya? Kita akan berbincang dengan tamu saya lain yang sudah hadir di studio kami malam hari ini. Sudah ada Bang Aris, mereka selamat malam. Selamat malam. Dari Komnas Perlindungan Anak yang dari awal terus mengawal kasus ini. Dan tadi kita lihat informasi di awal juga, Bang Aris adalah orang pertama, sosok pertama yang hadir bertanya kepada Margaret saat itu mengenai keberadaan Angeline. Sebelum saya ke Bang Aris, kita lanjutkan di sini dulu ya Bang Aris. Kita melihat sosok foto dari Margaret Megawai, tersangka pembunuhan Angeline. Sambil dilanjutkan analisanya, apa yang bisa kita lihat dari sosok Margaret ini? Dari sudut fisionomi, imum baca wajah yang sangat banyak dilakukan di Amerika, yang tingkat akurasinya 92 persen, Dago ini menyatakan dia orang yang senang berdebat. Ini adalah keuletan dan senyumnya ini adalah blended smile. Blended smile itu senum campuran, senum ketulusan, dan senum kepalsuan. Jadi satu. Jadi senyum itu ada miserable smile, ada blended smile, dan ada senyum yang tulus. Senyum tulus misalnya senyum tadi, senyum dari Ibu, Ibu Aviyah senyum tulus tadi. Nah kemudian, saya justru mensinyalir, terlepas apakah betul dia pembunuh, terlepas apakah dia adalah dalam sebagainya, saya mensinyalir, mengkonstantir, kecenderungan bahwa dia menderita apa yang disebut dengan pribadi yang antisosial. Saya tidak perlu sebut istilah psikiatrinya, mungkin Ibu Aviyah lebih tahu. Untuk itu saya ingin mengecek kepada Pak Alismerdeka. Tunggu dulu, sebelum kelihatan, antisosial itu artinya apa? Lebih ke psikopat kah atau... Ya kira-kira mendekati itulah. Mendekati seperti itu? Di jiwa itu ada tiga, biasa, psikosa, dan psikopat. Nah ini kecenderungan mendekati yang ketiga. Saya ingin tanya Pak, waktu Pak Alis pertama kali ketemu, apa Bapak melihat ada rasa permusuhan kepada Bapak tidak? Sikapnya? Ya sikapnya itu pada saat kita bertemu, yang kita jelaskan bahwa kita ingin membantu putrinya yang hilang itu, gestur itu sudah menunjukkan penolakan sebenarnya. Oke, yang kedua Pak. Apakah Bapak melihat bahwa ini adalah manusia yang pribadiannya sukar untuk diduga? Sukar untuk diduga. Begitu tidak? Ya karena dia selalu menampilkan tampilan-tampilan yang temperamen gitu. Lalu kemudian dia seolah-olah minta dikasihani. Nah gitu. Pada saat kita bertemu itu. Dengan perhatian lain, apakah Bapak melihat dia sebagai orang yang pandai bersandibara? Oh iya, ya patut. Dan patut memang dia lakukan itu karena sudah melakukan tindakan itu menurut saya. Karena pada saat kita bertemu dia, sama sekali tidak terbuka dan ya sandiwara yang dilakukan. Dan Bapak melihat dia seorang yang berlebih egoistisnya? Egois? Oh iya, sangat-sangat. Dan Bapak lihat dia adalah orang yang katakanlah tidak mau bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga tidak mau bertanggung jawab pada orang lain. Betul. Itu ditampilkan juga dalam tampilan gesturnya. Dan Bapak melihat apakah dia itu impulsif, cepat tersinggung? Iya, iya. Betul. Oke, sambil kita melihat ya bagaimana kemudian pertemuan antara Bang Aris Mereka Sirait bersama dengan Margaret Megawes. Saat itu tanggal berapa ini ya Bang? Tanggal 24 Mei, hari Minggu. Pukul 8 malam lebih begitu. Hanya beberapa hari berkisar setelah kemudian Angeline dinyatakan hilang saat itu. Betul. Posisinya saat itu memang kita sama sekali belum mendapatkan informasi bahwa Angeline telah tewas dan hanya dinyatakan hilang. Dinyatakan hilang dengan begitu masifnya iklan-iklan di media masya maupun dalam sahimbara-sahimbara sampai pada satu minggu setelah saya datang ke tempat kejadian itu ada napak tilas dari rumah Angeline yang dinyatakan waktu masih hilang untuk menyusuri sekolah sambil membagi-bagi stiker. Dan tadi di tayangan kita lihat bagaimana dia tidak merasa kehilangan tapi seolah seperti metampil kepada publik bahwa seolah-olah tidak ada masalah dan sebagainya. Sekalipun anak itu hilang. Oke, baik. Saya ke Prof. Tadi sudah dijawab oleh Bang Aris seperti itu. Tapi ada sisi lain. Tambah lagi apakah dia katakanlah kesan Bapak kasar dan tidak empati? Oh iya, selalu kasar. Tadi kita bisa lihat. Padahal kita tidak melakukan tekanan apa-apa dan saya selalu senyum dan sebagainya. Tapi dia langsung membanting. Ada kata-kata yang sangat mengusik saya. Siapa yang akan mengambil Angeline akan saya bunuh sambil menutup. Saya yang kasih makan. Nah itu terus kata-kata itu tidak berubah. Itu artinya ada penolakan-penolakan. Bahkan ketika saya datang ke sana itu didorong terus keluar dari pagar itu supaya tidak masuk pada tempat kejadian perkara. Jadi ini menarik buat saya. Kenapa? Kesimpulan saya untuk sementara ini. Tentu saya tidak boleh menghakimi. Psikiater yang nanti kemudian akan memberikan fisium dia itu menderita psikopat atau bukan. Tapi ketenderungannya besar sekali. Perlu diketahui bahwa psikopat itu, itu berbeda dengan psikosa. Kalau yang tidak dilakukan asfasal 44 KWP yang bisa ditanyakan pada Pak Hotman, itu asfasal 44. Orang yang gila. Kalau orang yang menderita psikopat itu, dia bisa masih berkomunikasi, berinteraksi dengan orang saya dan sebagainya. Dan ciri-ciri yang lain tadi itu semua. Dan berkeliaran di dunia dan di Indonesia juga banyak. Mohon maaf, saya ingin juga, karena kita tidak ingin menghakimi juga, tapi ada sisi yang mengatakan informasi lain juga, karena sosok Ibu Margriet ini relatif lebih mandiri, kemudian juga kita tahu sempat berumah tangga dengan pria, dengan latar budaya berbeda dengan Indonesia, apakah ini kemudian bisa mempengaruhi sosoknya memang menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan mungkin terlihat, terkesan bahwa seperti yang tadi Prof katakan, cepat tersinggung atau apa, karena memang memiliki prinsip yang kuat. Bisa terjadi seperti itu, tapi saya tidak ingin menceritakan soal itu, karena itu sangat pekas sekali. Itu bahwa ahli psikopat itu namanya Prof. Her, itu guru saya, itu ada juga yang menjelaskan bahwa ya begitulah, ada hubungannya dengan soal-soal perkabinan juga. Saya tidak ingin menceritakan di sini, itu kita sampaikan saja. Nanti terlalu a priori kita tidak boleh. Tapi kalau ciri-ciri semua itu tadi disampaikan oleh saya, ternyata betul ada, karena saya tidak sempat sekali melihat jesurnya waktu di sana itu, tapi melihatnya fisionominya, nampaknya kuat bukan, terlepas dari dia pembunuhnya atau bukan, terlepas dari dia itu apakah otaknya tidak. Kadang-kadang memang kita harus belum sampai pada akhirnya, karena versi-versi lain masih bisa muncul. Tapi jelas orang seperti ini berbahaya sekali. Tetapi dunia hukum kita, dunia hukum kita belum mengatur. Ada banyak kasus-kasus psikopat, dia bebas akhirnya. Oke, kita melihat lagi, apa yang bisa dilihat? Ada perbedaan di sini, kita lihat dari tampilan depan, ini dari sisi samping? Ya, kalau kita lihat dari sini, ini terlalu serius orang ya, serius dalam berbohong artinya. Bagaimana sih melihatnya, Prof? Dia masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ini, masuk ke dalam di sini. Ini sudah jelas nih, tipe-tipe berdebat. Oh, ini gak kelihatan, sudah tua, soalnya kalau masih muda kelihatan kulit itu dari cekungnya, gitu, dan sebagainya, sebagainya, seperti itu. Tapi jelas dari ini blended smile, senyumnya begitu lah, karena senyum-senyum itu macam-macam, Pak Elvira ya. Wanita, mohon maaf, tambahan sedikit nih, kuliah. Wanita umumnya, kalau sedang diperhatikan, dia senang tersenyum. Semua orang, ya. Secara umum. Secara umum. Nah, apalagi lagi diperhatikan. Tetapi, senyum itu ada dua macam. Senyum yang dia nyaman dan senyum tidak nyaman. Nah, dia senyum tidak nyaman, sudah pasti. Tapi dia memaksakan diri. Kenapa senyum gini? Karena senyum palsuan bisa dilihat, ya. Dari dia durasinya cukup lama, datang cepat, dan ada keterikan kiri-kanan ini, atau kiri sama sekali kan, sekali. Kalau tadi senyum berairnya itu senyum asli tertarik ke sebelah sini.